hai oke balik lagi bareng media elektro kali ini gua kedatangan TV Cina 14in tabung CRT dengan merek only tahun ini merek apa ya untuk kerusakan dia ada garis tengah di layar warna biru dan suaranya normal sih keluar tadi udah saya tes sekarang coba kita pencet pencet tombol channel untuk tombolnya sendiri udah tidak berfungsi nah disini ada garis disini ada garis Hai biru kalau bisa dilihat disitu ada garis biru Hai ini kita pakai jumpa ke flash bisa kelihatan ya untuk garisnya Hai sekarang coba kita bongkar aja TV-nya hai 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 selamat menikmati selamat menikmati ya balik lagi bareng media elektro ini mesinnya udah saya bongkar dan udah saya bersihin juga pakai koas untuk debu-debunya lumayan banyak banget debunya sekarang kita bakal lihat pengecekan fisik terlebih dahulu apa aja yang rusak tadi udah saya lihat sekilas untuk mesin ini ada satu buah resistor yang gosong di dekat lilitan ini dia di area horizontal disini nanti bakal kita ganti resistor yang gosong ini dan lilitan ini kita ganti juga nih lilitannya kebetulan saya udah nyabut untuk kapas apa untuk resistornya saya pakai 338 ohm karena dia dekat lilitan pasti resistornya kecil dan ini lilitannya berapa ini ya lilitan ya kita lihat dulu nah disini berapa nih berapa 240 iya 240 ya oke kita lepas dulu yang lama kita replace untuk part ini saya dapatkan dari mesin TV yang udah rusak jadi saya nyabut aja jadi saya nyabut aja sekarang kita cabut dulu untuk resistor dan lilitannya otaknya dimana nih disini oh di atas di atas L biasa kita basahin dulu timah yang lama dengan timah yang baru biar nyabutnya lebih gampang kita lepas dulu untuk kaki lilitannya kemungkinan ini untuk lilitan ini dia putus atau gosong jadi resistor yang di depannya itu terbakar kita harus ganti dulu nah ini udah copot L nya udah copot L nya sekarang resistornya resistornya kita copot sekarang kan nilainya udah gak ada ya gak usah kita main tebak-tebakan aja berapa ini masih kuat masih kuat masih kuat masih kuat masih kuat diём hai- derma rezeki Hai Hai cabut resistornya lamanya goseng dan gede ini masih udah angus nah udah kita cepet aja ini resistor yang rusak gosong terbakar bos kita bakal ganti sama resistor ini resistornya 338 ohm kita ganti dia satu watt sepertinya sih satu watt ya ganti aja yang baru udah bersihin dulu nih kakinya masih nyangkut kaki resistornya udah 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 bersih sih Hai L3 Pak kita pasang resistornya kita pasang sama lilitan yang baru kita pasang pasang resistornya dulu kita pasang resistornya dulu sekarang kakinya kita bengkokin dulu kakinya si hanku hai 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 yang musik itu ya, resistornya kita lurusin aja udah nanti kita bakal cek lagi untuk transistor horizontalnya sama verticalnya kita cek lagi nanti sekarang kita solder dulu untuk resistornya baru kita pasang lilitan lilitan kita pasang gitanya saya ngambil dari tipi bekas mesin sunnew sunnew copot lagi kita solder lagi kita solder lagi saya solder pakai tima ini alpha bagus kualitasnya sudah kita solder sekarang kita cek transistor horizontal kita cek dulu kita cek dulu nah, horizontalnya toh lah dia shot soalnya gambarnya itu kan bergaris ke bawah tuh kita cek dulu oke kita cek dulu oke ini gak shot terapu ya ini ada terapu ya disini disini ada terapu makanya di nyambung ini masih gak rusak nih mungkin jalurnya udah parah juga nih kebakar masih nyambung gak? nyambung ya jarinya putus doang jalurnya tadi saya ada curiga elfo disini kecil sudah saya cek pakai ESR disini elfo bagian ini nih dia gak ada pergerakan jarum coba kita cabut dulu ya kita cabut dulu elkonya cobain elfo berapa nih? 4,7 50V kita ukur elkonya 4,7 harusnya dibawa di ini nah ini kering nih tuh gak ada pergerakan jarum oke ini rusak elko rusak positif rusak ya positif rusak kita ganti juga elkonya berhubung berhubung elko 4,7 gak ada saya ganti pakai 33 micro 50V nah ini bagus nih oke udah dites bagus kita pasang temennya jatuh kita ini dulu bersihin dulu nih sekarang kita bersihin dulu sekarang kita bersihin dulu petiner biasa nanti kita pasang elko nya elko barunya kita pasang bro ini negative gimana nih? negatifnya sekulah kiri ya buat IC vertikal dia IC vertikal nya pakai LA berapa tuh LA 8040 ya 8040 ya kita solder lagi elko yang barunya kita solder nanti kita bakal solder ulang bagian yang udah retak soldering ulang tipi ini tipi 14 in merek Cina tipi 14 in gak habis lagi thinner nya kerja harus total bro harus total harus bener-bener me memuaskan konsumen ini yang kan setengah-setengah ini juga udah mau copot nih bakal gua jumper sih nih kayaknya soalnya kan ini penting juga nih kaki horizontal kita lihat setengah 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 kabel nya ini aja nih takutnya dia jalurnya putus rusak lagi nanti bisa amat kabel Ngabung dah, aman dah Aman bro Aman bro Kita lihat kayak gini Ngelotok sih Aman sepertinya aman Sepertinya sudah aman Ini kayaknya sih udah pernah di service sama orang Soalnya pas gue bongkar TV nya itu disini Masa bagian PTC nya di Solder Pas solderan Ini kita copot juga nih Oke nanti bakal sama kita solder juga soketnya enggak ada soketnya enggak punya oke sekarang bakal kita tes TV-nya tapi untuk sebelum kita tes kita bakal solder ulang dulu nih bagian-bagian yang memang udah agak kopong soler dulu solder ulang untuk elko udah saya cek semua normal tidak ada masalah kita solder bagian-bagian penting aja yang sekiranya udah udah mau mati kita maksudnya teman-teman teman-teman coba saya selamat menikmati masih aman kayaknya sih udah enggak ada lagi yang perlu disolder ulang ya 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 Hai Roko Hai Roko berapa nih kirim kasih ngopo telkonya ya sekarang udah saya pasang mesinnya nih udah saya pasang sekarang tinggal uji coba tes coba tes kita tes langsung colokan tv-nya mantap Bos salam solder ini udah saya ganti tadi banyak sih yang rusak ada tasuit udah rusak juga kapasitor 4,7 50-50 volt duitan yang udah rusak bosong ini udah kebakar dia udah putus dan saya ganti resistor resistor yang udah gosong tadi resistor ini udah rusak udah saya ganti jadi ya inilah komponen yang rusak pada TV only dengan keluhan garis vertikal di tengah Oke salam solder jangan lupa subscribe like comment dan share terima kasih semoga bisa bermanfaat videonya salam solder terima kasih jangan lupa like comment subscribe salam solder bro